Ya kita beralih ke permasi lain, guna mencocokkan keterangan pelaku saat reskrim Polresta Depok gelar para rekonstruksi pembunuhan karyawan pemotongan ayam. Melihat aksi sadis pelaku keluarga korban ini terpancing emosi melakukan pembukulan. Andi Mardiansyah, pelaku pembunuhan terhadap Hasbuloh, Senin siang jalani para rekonstruksi di lokasi kebun pisang di Jalan Bango, Grogol 5. Ada 40 adegan yang diperagakan pelaku, mulai dari pertemuan dengan korban hingga membunuh dan membuang sejumlah barang bukti. Dalam para rekonstruksi ini terlihat pelaku dengan sadis menghabisi nyawa korban dengan cara digorok leher saat masih berada di atas motor. Saat keduanya terjatuh, pelaku kembali menusukkan pisaunya ke tubuh korban. Keluarga korban yang melihat adegan ini langsung menangis. Mereka berteriak mengutuk aksi sadis pelaku yang dengan keji membunuh ayah dua anak itu. Tenang, 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 bismillah. Tahan, tahan, tahan. Ya udah, udah, tahan, sabar, sabar, sabar. Dia itu bukan manusia. Dia sangat sadis. Dia melebihi binatang, melebihi segalanya. Dia nggak punya hati nurani. Tidak bisa dimaafkan lagi. Harus dibuku mati. Demi keluarga kami, demi anak-anak kami yang ditinggalkan. Yang tidak berdosa, anak-anak kami, yang tidak tahu apa-apa, harus menerima seperti ini. Ada 40 adegan yang diperagakan pelaku. Ada sedikitnya perbedaan dari keterangan awal, yakni usai membunuh, pelaku masih memukul korban dengan batu untuk memastikan korban tewas. Hari ini kami melaksanakan prarekon untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian keterangan tersangka di dalam BAP dengan pelaksanaan di sesungguhnya ketika yang bersangkutan melakukan. Hari ini kita melakukan reka adegan ada 40, ini terbagi, sebenarnya dibagi di tiga lokasi, tapi kami rangkai di satu wilayah. Usai gelar prarekon, kerabat korban nyaris memukul pelaku yang hendak dibawa ke dalam mobil. Namun dengan cepat aparat yang bertugas mengawal, langsung membawa pria tersebut pun jauh. Atas aksinya ini pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365, pasal 338, dan atau 340 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan Marpa Mungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih.